Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas salah satu lemak yang sudah tidak asing bagi banyak orang. Ya, kami akan membahas lemak dari hewan babi. Sebelumnya, isikan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Elisabeth Marietta Christian Tidirstang dengan yang 220-30-120-130086 dengan kedua teman saya, Edelwey Serunaoli Carolina dengan NIM 220-30-120-130048 dan Monica Lemuela Cristanto dengan NIM 220-30-120-130090 Di sini kami akan membahas tiga topik, yaitu pertama, proses produksi, komposisi kimia, dan yang terakhir, senyawa bioaktif dengan manfaatnya. Mari kita bahas klasis produksi dari lemak babi atau dalam bahasa Inggris disebut LAR. Yang pertama adalah bagaimana memperoleh lemak dalam bentuk padatan dan cairan. Cincangan lemak yang diperoleh dikemas vakum dalam kantung polietilene menggunakan mesin vakum dan dipanaskan dalam air hangat suhu 80 derajat Celcius. Minyak dipisahkan dari kotoran padat menggunakan filtrasi vakum melalui Miraculous lalu didinginkan pada suhu ruang untuk membentuk padatan. Lemak babi dalam bentuk padatan disimpan semalaman dalam ruangan gelap dan dingin pada suhu 5 derajat Celcius. Lemak babi yang sudah disimpan semalaman dibagi-bagi menjadi fraksi lemak yang dibedakan berdasarkan komposisi asam lemaknya melalui tahap fraksinasi kering menggunakan mesin sentrifugasi. Lemak babi dilelehkan sepenuhnya menjadi minyak menggunakan air hangat bersuhu 50 derajat Celcius lalu didinginkan pada suhu ruang hingga 31 derajat Celcius. Minyak yang diperoleh disentrifugasi selama 1,5 jam pada suhu 26 derajat Celcius. Bagian lemak dengan titik leleh lebih tinggi dari 26 derajat Celcius akan membentuk kristal lemak yang terpisah dari bentuk cairnya. Dua lapisan lemak yang disebut fraksi padatan cair diperoleh setelah sentrifugasi. Proses fraksinasi lebih lanjut akan memperbanyak jenis asam lemak yang terdapat dalam fraksi lemak. Misalnya, pada suatu penelitian dapat menghasilkan 4 fraksi dalam 2 suhu berbeda, yaitu 2 fraksi padat dan cair pada suhu 21 dan 30 derajat Celcius. Halpisan lemak padat menjadi fraksi lemak jenuh dan yang cair menjadi fraksi lemak tak jenuh. Hasil akhir menunjukkan fraksi padat yang memiliki suhu 30 derajat Celcius dan fraksi cair yang memiliki suhu 21 derajat Celcius dianggap memiliki perbedaan paling besar mengenai kandungan asam lemaknya dari antara 4 hasil fraksi yang diperoleh. Dua fraksi lemak inilah yang dikumpulkan dan disimpan dalam ruangan gelap pada suhu 5 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pengalertan lemak babi yang dibumbui rempah-rempah. Lemak babi diperoleh dari babi seberat 160 kg yang disembeli di tempat pemotongan setempat. Setelah penyembelian dan pemotongan bagian-bagian dagingnya, bagian lemak yang masih menempel pada kulit dipotong menjadi balok-balok dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius hingga pemberian campuran rempah-rempah. Untuk 100 gram lemak babi segar, membutuhkan 3 kg natrium klorida, 10 gram natrium nitrit, 100 gram gula dextrosa, dan 100 gram rempah-rempah yang terdiri dari lada, bawang putih, dan paprika dengan perbandingan 75 banding 20 banding 5. Campuran rempah dilumurkan ke lemak babi lalu ditempatkan di kontainer. Kontainer dimasukkan ke dalam kulkas bersuhu 4 derajat Celcius dan dibiarkan selama 40 hari dengan kelembaban ruangan 80%. Cairan yang keluar akibat penggaraman akan mengalir melalui lubang-lubang di dasar kontainer. Setelah itu, lemak babi dicuci untuk menghilangkan garam yang berlebih. Proses selanjutkan dengan memotong lemak dan mengeringkannya di bawah ventilasi kulkas bersuhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Balok-balok yang sudah dipotong menjadi ukuran untuk dipasarkan lalu dikemas dalam kemasan vakum dan digemuri dengan bumbu dan rempah-rempah. Produk akhir dengan ketebalan 3-4 cm dan bentuk beragam berwarna putih dengan garis daging di permukaannya sedangkan warna dalamnya memiliki rona merah mawar tanpa marbling. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komposisi kimia lemak babi. Lemak babi diperoleh melalui proses rendering atau pengubahan jaringan adiposa babi yang segar, bersih, dan sudah dalam kondisi sehat saat penyembelihan dan bisa dikonsumsi oleh manusia. Secara umum, lemak babi ini memiliki wujud semi padat dan berwarna putih dan konsistensinya itu lembut. Tapi pada suhu 42 derajat Celcius, lemak babi ini akan meleleh. Kandungan yang terdapat dalam 100 gram BDD lemak babi yaitu energi 902 kalori, lemak 100 gram, tembaga 9 miligram, serta steng 0,1 miligram. Senyawa pertama yang terdapat dalam lemak babi yaitu adalah tembaga. Dalam 100 gram lemak babi terdapat 9 miligram tembaga. Tembaga merupakan unsur yang berwarna coklat keabu-abuan dan tembaga merupakan mineral esensial bagi tubuh. Berdasarkan kebutuhannya di dalam tubuh, tembaga termasuk mineral mikro, yang mana dia merupakan mineral yang hanya diperlukan dalam jumlah sedikit dan terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi yang rendah. Mineral tembaga diperlukan oleh makhluk hidup dalam proses fisiologis seperti misalnya membantu kerja enzim, membentuk organ, dan juga dia berperan dalam membentuk hemoglobin, penyusun enzim, dan serta sebagai kofaktor enzim. Akan tetapi jika kita kekurangan tembaga dapat mengakibatkan anemia, pertumbuhan kita bisa terhambat, bisa menimbulkan juga kerusakan tulang, depigmentasi rambut, kemudian ada pertumbuhan rambut yang abnormal dan gangguan di gastrointestinal. Senyawa kedua adalah seng. Dalam 100 gram lemak babi, terdapat 0,1 miligram seng. Seng ini merupakan unsur yang berwarna putih kebiruan, dia bersifat cukup reaktif dan bisa terbakar jika terkontaminasi oleh udara. Seng juga merupakan mineral esensial selain tembaga, dan berdasarkan kebutuhannya juga seng merupakan mineral mikro, karena dibutuhkan dalam konsentrasi yang sedikit saja. Sama seperti tembaga, seng juga berperan dalam proses fisiologi dan metabolisme tubuh. Seng juga merupakan komponen penting enzim dan dia merupakan penyusun membran sel. Selain itu, seng juga berperan sebagai cofaktor, akan tetapi jika kita kekurangan seng dapat mengakibatkan pertumbuhan seksual terhambat, kekerdilan, penyembuhan luka yang terlambat, dan gangguan nafsu makan. Lemak babi mengandung beberapa komponen asam lemak. Lemak babi tergolong asam lemak yang berantai panjang, oleh karena itu dia memiliki wujud yang padat. Diketahui juga bahwa dalam lemak babi, itu ufa atau asam lemak tidak jenuh lebih dari dua rantai ganda itu lebih mendominasi dibandingkan mufa. Atau asam lemak tidak jenuh satu rantai ganda. Nah, secara rinci ada cukup banyak beberapa jenis asam lemak yang terkandung dalam asam lemak babi. Antara lain seperti asam kaprilat, asam kaprat, asam laurat, asam miristat, dan lainnya. Nah, komponen yang paling banyak dalam lemak babi itu adalah asam linoleat dan asam linolenat. Sementara komponen asam lemak yang paling rendah yaitu adalah asam kaprilat, asam kaprat, dan asam laurat. Dalam lemak babi terkandung asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Untuk asam lemak jenuh itu tersusun atas 50% SFA, 35% mufa, dan 11% pufa. Lalu pada asam lemak tidak jenuh, itu 45%nya adalah mufa, 36% SFA, dan 14% adalah pufa. SFA itu adalah asam lemak jenuh, mufa adalah asam lemak tidak jenuh satu rangkap ganda, sementara pufa adalah asam lemak tidak jenuh dengan rangkap ganda itu lebih dari satu. Dalam asam lemak terdapat juga vitamin E seperti alfatocopherol dan alfatocotrienol. Senyawa alfatocopherol dan alfatocotrienol ini lebih banyak terkandung dalam pecahan asam lemak tidak jenuh. Alfatocopherol merupakan bagian dari vitamin E dan vitamin E ini terdapat dalam lemak babi karena dia punya peran untuk mempertahankan kestabilan pufa, terutama yang ada di lipid bilayer pada membran sel. Alfatocopherol merupakan senyawa yang dapat larut dalam lemak. Jenis asam lemak yang paling banyak di dalam sebuah lemak babi adalah asam linolenat dan asam linoleat. Pada slide ini akan dibahas tentang asam linolenat. Asam linolenat itu memiliki nama lain omega-3. Jenis asam lemak ini dia memiliki beberapa sifat seperti dia bisa terhidrolisis dan dia larut dalam pelarut organik. Selain itu, dia juga berperan sebagai precursor DHA dan EPA. DHA dan EPA ini dia turunan dari omega-3. Nah, untuk fungsinya atau manfaatnya, asam lemak linolenat ini berperan dalam pembentukan jaringan retina pada mata, kemudian juga dapat mencegah jantung koroner dan artritis, serta bisa membersihkan plasma dari lipoprotein kilomikron. Selanjutnya adalah asam linolenat. Asam linolenat memiliki nama lain omega-6. Omega-6 ini dia memiliki sifat antara lain seperti dia tidak larut dalam air, dia juga mudah terhidrogenasi, dia tidak berwarna, termasuk dalam golongan asam lemak tidak jenuh, akan tetapi dia juga larut dalam pelarut organik. Omega-6 ini tidak stabil pada suhu kamar. Untuk manfaatnya, omega-6 ini berperan dalam pembentukan lipida struktur sel. Selain itu, dia juga berperan dalam pertumbuhan sel rambut dan sel kulit. Selanjutnya, ialah mengenai senyawa bioaktif dan senyawa yang bermanfaat bagi manusia. Senyawa bioaktif merupakan senyawa yang terkandung dalam tumbuh hewan maupun tumbuhan. Senyawa ini memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia diantaranya seperti dapat dijadikan sumber anti-oxid dan antibakteri anti-inflammasi dan anti-kanker. Berbagai penelitian, senyawa bioaktif dilakukan dengan tujuan kesehatan manusia. Mulai dijadikan suplemen sampai obat bagi manusia. Berikut adalah tabel tentang gisi dari lemak babi. Ada lemak totalnya dari 100 gram itu dibagi lagi menjadi lemak senus dan tidak senus. Dari lemak senus dan tidak senus lagi itu dibagi lagi menjadi asam-asam lemak seperti patah tabel. Ada asam kaprilat, asam kaprat, laurat, meristad, dan sebagainya pada tabel tersebut. Dari berbagai kandungan yang telah kita lihat pada tabel sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa ada senyawa yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Senyawa-senyawa tersebut antara lain seperti asam linoleat, asam oleat, asam palmitat, dan vitamin E. Asam linoleat Asam linoleat merupakan asam lemak tak jemuk-jemuk yang tersusun dari 18 satong karbon. Salah satu isomer asam linoleat, asam alfa-linoleat atau ALA, adalah asam lemak omega-3 yang dikenal memiliki kasiat lebih daripada asam-asam lemak lain, khususnya dalam mencegah rusaknya membran sel. Asam lemak ini juga merupakan prekursus asam lemak omega lain yang dijumpai di tubuh manusia, yaitu EPA dan DHA yang berguna untuk mencegah Alzheimer. Asam lemak ini terkenal memiliki fungsi yang penting untuk pertumbuhan dan fungsi otak, mempengaruhi pembentukan sel dalam tubuh, membantu tubuh menyerah nutrisi. Presentase linoleat pada lemak tak jenuh sekitar 6-10% dari lemak jenuh total. Asam oleat Asam oleat merupakan asam lemak tak jenuh yang mempengaruhi rumus kimia seperti yang dapat kita becah di layar. Asam ini tersusun dari 18 atom C dengan satu ikatan rangkap di antara atom C ke-9 dan ke-10. Asam lemak ini pada suhu ruang berupa cairan kental dengan warna kuning pucat atau kuning kecoklatan. Asam ini memiliki aroma yang khas dan tidak larut dalam air. Ditik leburnya saat 15,3 derajat dan dititiknya 360 derajat asam lemak ini memiliki beberapa fungsi seperti meningkat HDL mengurangi resiko jantung dan peningkatan sensitivitas sensulin. Presentase oleat pada lemak tak jenuh adalah sekitar 44-47% dari lemak tak jenuh total. Asam palmitat adalah asam lemak jenuh yang tersusun dari 16 atom karbon. Pada suhu ruang asam palmitat berpucut padat berwarna putih titik leburnya 63,1 derajat celcius. Asam palmitat adalah protokol awal dalam proses biosintesis asam lemak. Dari kesegi gisi asam palmitat merupakan sumber kalori dan memiliki daya oksidasi antioksidasi walaupun rendah. Antioksidasi adalah senyawa yang mampu menangkal atau meredam dampak negatif oksiden dalam tubuh. Dan pengujian antioksidasi dilakukan dengan metode peredaman radikal bebas dan pengujian yang pernah dilakukan asam palmitat mampu menangkal radikal bebas dalam jumlah rendah. Persentase asam palmitat pada jumlah pada lemak jenuh adalah sekitar 25-28% dari lemak jenuh total. Vitamin E atau tokoferol Vitamin E atau tokoferol merupakan segisi yang penting tetunik. Penting karena vitamin ini memiliki sifat antioksidan sehingga set gisi ini dapat mencegah atau menggambar terjadinya penyakit degeneratif. Sedangkan disebut unik karena vitamin ini dimasukkan ke dalam kelompok vitamin walau sebenarnya tidak memiliki fungsi kofaktor untuk reaksi enzim seperti padel laksimnya fungsi vitamin. Lemak antioksidan dari vitamin E menyerang lipid beroksida yang dianggap berbahaya karena dicerugai sebagai penyakit degeneratif. Sifat antioksidan vitamin E merupakan pertahanan melawan radikal bebas. Radikal bebas merupakan senyawa yang tidak stabil dan cepat bereaksi dengan senyawa lain. Radikal bebas terbentuk dari reaksi kimia yang berlangsung sangat panjang atau dari hasil pencarahan lingkungan seperti nitrogen, dioksida, oson, dan sebagainya. Pada lemak babi sendiri mengandung vitamin E walau jumlahnya hanya sedikit yaitu sekitar 3% dari total lemak babi 100 gram. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. terima kasih.